Pengusaha rokok retek menolak Sri Mulyani naikkan cukai 10% gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, GAPRI, menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok 10,04%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal meningkatkan cukai tersebut di 2018. Ketua Umum GAPRI Ismanu Sumiran menjelaskan kenaikan cukai nantinya berimbas kepada harga rokok. Hal itu kata Sumiran sangat berdampak terhadap produksi rokok retek dari dalam negeri ke depan. Kalau harga naik maka produksi kami akan turun 2-3% di tahun depan, ungkap Ismanu di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2017. Ismanu memaparkan sejak 1989 jumlah pabrik rokok ada 5.000 perusahaan. Tetapi dalam 5 tahun terakhir perusahaan hanya tinggal menyisakan sekitar 600 perusahaan yang masih bertahan. Sekarang hanya sekitar 100 perusahaan saja yang masih aktif produksi, kata Ismanu. Ismanu pun berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi. Karena sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara, pengusaha rokok retek kata Ismanu dihadapkan pada situasi yang sulit. Sekarang ini waktunya relaksasi seharusnya, papar Ismanu. Terima kasih telah menonton!